musik 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 ini kayaknya merah dari tadi mundur mandir kesana 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 kesini kayaknya mau nelor deh kayaknya kita perlu panggil mas Is deh coba coba kasih tau mas Is dulu itu merah mundur mandir tadi dari sana nih kesana terus kesana kesana dari tadi mundur mandir sampai si El tadi juga dari luar bawa merek nanya-nanya katanya takut kemarin katanya kawin-kawin gini jadi kemarin udah kawin terus kalau dia tuh kalau mundur mandir disini dia tuh mau nelor karena kemarin udah udah nelor eh bener kata mas Aswin itu jadi udah kalau di luar itu bertelornya tuh nyari tempat yang paling aman dia dimana dia nyaman dia suka gitu disitu dia bahkan tempatnya terang kayak gini dia tetep mau nah ini takutnya sembarangan gak nelornya tadi mas ya tapi kalau ini kan ada di bawah pohon lumayan aman juga karena orangnya gak mungkin lewat sini oh pantesan nah ini disini udah mau ngap mau gini mau nelor ini ini kemarin udah ada 2 telurnya oh pantesan ini telurnya 2 dia juga nungguin tapi kemarin kebetulan kemarin gak di shoot ya telurnya mau bikin ini karena pas kemarin agak sore juga oh nelornya disini ini sarangnya? kalau sarangnya aku yang bikinin kemarin eh mau sengaja ditaruhin ya? iya iya harus dibikin sarang kayak gini ya tapi udah nelornya tuh nunggu sepi banget nunggu mau gelap, mau maghrib gitu dia baru mau nelor bener-bener nunggu sepi dia walaupun gelisah gitu belum mau ini udah mau nelor yang black shoulder baru pertama kalinya nelor apa? sebelumnya udah pernah sih? sebelumnya udah pernah cuma gagal ya gak fertile oh sebelumnya udah pernah ternyata iya kalau ini udah yakin pasti fertile karena kemarin udah berapa kali ke pantau itu kawin terus sekarang mungkin kita tutupin aja pake ini jis ya takutnya hujan ini tapi si merek bakalan kesini-kesini terus ya? iya kesini terus ya selamat telurnya masih disini tetap nelor disini terus dah soalnya tadi tuh si El dari luar bawa black shoulder dari luar ya? takutnya takutnya keluar di luar luar-luar gak ya? kan dia kan jalan-jalan tuh kalau gerbang gak buka makanya enggak deh berarti cuma ini doang dia pergi jauh itu apa ya kayak nyari jantan gitu kalau disini jantannya udah ada cuma dia kadang suka emang suka jauh entah dia mau nyari tempat entar telur lagi atau gimana gak tau tapi yang jelas dia udah tau kalau waktunya nelor tuh disini terus karena dia udah tau sekali sekali nelor disini yang penting telurnya jangan diambil jangan dihabisin dia pasti balik lagi kesini tapi kehujanan gimana? iya sekarang kita tutup aja kayaknya ya biar gak kebicana gitu bikin tempatnya ya iya atas tutup aja tapi tetep di tanah ya gak usah dipindah di kotak kayak yang merah-merah dulu kan iya kotak di atas kalau pakai kotak itu karena tempatnya tuh sempit terus biar dia tau tempatnya disana gitu tapi sebenernya bisa kan dimasukin incubator aja ini iya bisa iya dimasukin incubator karena lebih amannya seperti itu jadi nanti ini jadi kita ambil kita ganti pakai telur yang gak fertil jadi yang pancingan iya buat pancingan jadi yang telur yang fertil kita ambil taruh di incubator kalau disini pertama kurang aman juga takutnya ada predator yang makanan ini itu tuh apa? apa kemarin biawak? biawak iya kemarin juga itu kemarin juga telur itu mutiara abis bener-bener abis sama biawak yang disini ada-ada sini iya dia betul liatin ini udah mangap-mangap kayaknya apa nih dok? nanti kita tinggal pasti dia kesini udah mau ngendok dia let's just kita tetep coba yuk pakai apa nih? ini kita tetep pakai seng ini kita tetep pakai seng nah oh iya bener minimal buat ngejaga telurnya sih biar gak ada ini berarti kasih gini aja bawah bawah gimana posisinya? gini gini coba biar ini dibalik gini udah dibikin gitu ya tapi harus di ini ya kasih ini ya kalau kasih ini gimana? sini aja nah ini giliran giliran udah ditutup nanti takutnya kesiram sama mangukat berarti harus aja tau juga dia ayo ngukat nanti kita kasih tau kalau disini ada telur merah biar gak kesiram takutnya kesiram ini aman ya? aman iyalah bisa kalau ini nih mudah-mudahan nolernya disini terus berarti harus dipantau juga dong takutnya kayak tadi tuh keluar-keluar tau-tau nolernya di luar pindah iya tau-tau kalau mau kesini dia iya coba kita giring kesini dia masuk gak? yuk kita harus naik-naik nah kayaknya agak nyingkir ya yuk nah dok maaf dok coba kita lihat sana-sana masuk gak dia? oh iya beneran dong langsung ini langsung siap-siap dia kayaknya udah bener-bener siap mau nolor banget dia udah ini ini ciri-cirinya kayak gitu ya mas ya kalau mau nolor ya? iya mangap-mangap terus dia kayak gelisah gitu nyariin tempat nyariin tempat tapi kalau ayam ayam-ayam biasa teriak-teriak ya kalau mau nolor ya? iya berisik deh kalau ayam biasa kalau merek enggak ya beda ya? diam dia udah diem tuh guys masuk-masuk oh iya dia udah tau tempatnya makanya jangan sampai telurnya yang aslinya ditaruh disitu terus dipindah ikubator yang ini gak ditaruhin jadi malah gak mau takutnya ya mas ya? iya antara mau pindah lagi nyari tempat lagi kita lihatin aja dulu oh sebelumnya sarangnya udah dibikin disitu emang ditaruh ya? tadinya sarangnya gak ada sarangnya deh jadi cuma dikorek-korek terus nolor disitu oh nah terus sama aku tuh karena kasihan aku bikin sarang ambil sarang dibikin tapi dia bener-bener tau udah dikasih sarang udah langsung nolor disitu tuh 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 udah kelihatan dia udah mulai siap-siap tuh ini udah ini tau udah kayaknya emang nunggu gelap apa nunggu ini ya? syukur sih kalo mau disitu sih lebih aman harusnya iya jeraminya cukup segitu mas ya? cukup tapi kalo malem dia dimana sih? kalo malem disini nih nih disini nih kalo malem disini deh banyak kotorannya oh disitu? iya jadi kayaknya dia dia tau kalo ini lebih deket dari ini dia dari dari telurnya dari sarangnya karena gak semuanya jadi satu ada yang di atas ada yang di iya kalo yang betina betina disini dua-duanya kalo yang jantan di atas ini yang dikawin kemarin kan ini mas ya? iya dikawin kemarin disini eh disana ada yang disini ada di videonya juga ada kok nih yang pas lagi dikawin ya ini videonya disini nih nah iya mantap iya mantap ini tuh iya black shoulder itu ini yang paling lama sih dulu kan masih banyak tuh merah disini iya banyak terus dari beberapa merah yang ada disini banyak yang kena tetelo apa ya? iya kena tetelo kalau gak salah deh terus mati terus ada yang selamat beberapa salah satunya dia dia juga lama banget sih itu udah berapa tahun ya kalau jantannya semuanya lewat jantannya lewat si ajis dulu tuh ada si ajis paling pertama tuh itu lewat tuh dia banyak anakannya juga mas gak jelas ajis ya? nah iya ajis gak jelas maksudnya merak ajis ajis ini gitu guys tapi semoga aja ini karena tadi dibilangnya vertil udah dicek ya mas ya? kalau dicek sih belum cuma kalau kawin jelas pantau kawin jelas pantau kawin iya mudah-mudahan ini bener-bener vertil oke guys jadi ini meraknya bertelurnya disini mudah-mudahan vertil semuanya jis ya amin amin nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya sampai telur-telur meraknya tuh menetas sampai jadi anakan penasaran sih sama anaknya menjadinya gimana black soldier sama blorock gitu ya udah guys udah makasih berapa suara yang mudah-mudahan sepulak sepulak amin sepulak terapak ini Terima kasih telah menonton